Oke, Matunun, saya akan coba menerangkan dengan dalam waktu singkat mengenai masalah koronavirus yang sekarang mungkin sedang berjangkit di Indonesia. Sebelum kemana-mana saya akan coba menerangkan mengenai masalah koronavirusnya sendiri. Koronavirus adalah virus RNA dan ini beramplop. Kalau virus beramplop kita akan membayangkan itu seperti balon kemudian ada spike-spikenya di sana. Nah, spike yang di luar ini terdiri dari lapisan glikoprotein. Lapisan glikoprotein akan sangat mudah hancur oleh pelarut lemak, deterjen, ataupun desinfektan. Jadi koronavirus meskipun dia punya kemampuan untuk menyebar dengan cepat, dia tetap memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya akan sangat mudah hancur oleh pelarut lemak, deterjen, desinfektan. Dan sehingga jika kita sering cuci tangan, kita sering ngepel lantai dengan desinfektan atau dengan cairan untuk pel, maka virusnya akan hancur dan tidak akan menulari lagi. Nah, kemudian saya akan cerita bagaimana caranya koronavirus bisa menulari ke manusia. Koronavirus menular ke manusia itu lewat sentuhan dengan material-material yang sudah terjangkit virus pertama. Terus kedua, pada saat kita berada di keramaian, kemudian ada orang yang mungkin bersin, kemudian kita kena oleh kontak langsung, maka dia akan langsung bisa menulari kita. Tapi, sekali lagi, kita jangan terburu panik dulu. Kenapa? Karena koronavirus ini tidak seganas seperti yang dibayangkan atau yang ditampilkan oleh media. Kita akan selalu lihat di situ, sekarang korban koronavirus seluruh dunia ada sekitar di 80 ribu sekian menderita. Tapi dari 80 ribu itu, nanti yang meninggal itu ada sekitar 2.400, yang selalu hanya akan ada di kisaran angka 2-3%. Silahkan nanti dilihat di data statistik mengenai seberapa banyak orang yang terkena koronavirus dan seberapa banyak yang meninggal. Yang meninggal selalu ada di kisaran antara 2-3%. Berarti, sisanya sebanyak 97% itu selamat. Dengan deskripsi lebih detail, yang sakit 53%, sementara sudah ada yang mulai sembuh itu sebanyak 44%. Nanti kita akan cerita kenapa dia bisa sembuh. Jadi, begitu koronavirus masuk ke tubuh manusia, maka dia akan menginfeksi sel saluran pernafasan. Hari pertama, akan ada bersin-bersin. Wajar, karena itu sistem imun non-spesifik yang bekerja. Hari kedua, akan ada bilak. Hari ketiga dan keempat, kemudian nanti akan ada demam. Hari kelima, demam akan berlanjut. Dan jika badan kita fit, maka di hari ketujuh, antibody akan mulai dikeluarkan. Jadi, kita akan belajar mengenai sistem imunologi basic di sini. Pada saat terkena pertama kali, maka tubuh perlu waktu 7 hari untuk memasukkan data mengenai virus yang masuk ke sini, ke sel memori. Di hari ketujuh, ini ada antibody. Hari ketujuh, antibody akan meningkat. Akan keluar di sini, hari ketujuh. Hari keempat belas, dia akan naik sampai ke atas, maksimal. Nah, pada saat antibody naik di sini, maka antibody itu akan dipakai untuk melawan virus corona. Karena antibody sifatnya spesifik. Antibody anti-corona hanya bisa dipakai untuk menangani virus corona. Dan itu akan dikeluarkan 7 hari pasca infeksi. Yang akan sampai di puncaknya di 14 hari. Pada saat antibody sampai di puncak, maka virus corona akan ditangani oleh antibody di dalam tubuh kita sendiri. Karena virus hanya bisa ditangani oleh antibody. Beda dengan bakteri. Bakteri bisa pakai antibiotik, virus tidak mempan. Hanya oleh antibody. Dan nanti, antibody akan berlanjut turun sampai di minggu ketiga. Apa yang terjadi di minggu ketiga pada saat antibody sudah mulai turun? Berarti, infeksi yang ada di dalam sudah ditangani oleh antibody yang tumbuh dalam kondisi maksimal di umur 14 hari tadi. Jadi, sesudah 21 hari, otomatis virus yang ada di dalam badan kita sudah tertangani. Apa yang terjadi kalau nanti ada serangan virus lagi? Jika ada serangan virus lagi, data yang ada di sel memori akan dikeluarkan sehingga respon imun kedua akan berlangsung 24 jam sesudah paparan. Jadi, misalnya saya sudah pernah kena corona dan saya bisa bertahan hidup sampai 14 hari, maka saya akan kebal seterusnya. Dan berikutnya, jika saya kena virus corona lagi, kita nggak perlu nunggu sampai 7 hari sampai antibody-nya keluar. Sekarang kena, maka besok antibody sudah dikeluarkan. Itu sebabnya 44% orang bisa sembuh bahkan tanpa vaksin, karena vaksinnya belum diketemukan. Dan masih ada 53% yang sakit yang akan sembuh mengikuti 44%. Karena pola kematian atau mortalitas tidak pernah bergerak dari 2-3% maksimal. Sehingga, nggak perlu khawatir, nggak perlu panik pada saat ada wabah corona. Kita punya prinsip penanganan wabah, ada 3. Pertama, kita kurangi paparan virus. Gimana caranya? Untuk kita pribadi hidup sehat, sering cuci tangan, jaga kebersihan tubuh, sering mandi. Kalau misalnya kira-kira kita khawatir terjangkit, ya jangan datang ke tempat yang banyak orang sakit. Dan untuk mengurangi paparan virus ke kita. Nah, untuk kitanya sendiri gimana? Kita bisa naikkan antibody. Gimana caranya? Dengan memberikan, mengkonsumsi vitamin E atau C, vitamin E plus C setiap hari. Plus madu. Karena madu bisa dipakai untuk energi, sementara vitamin E dan C akan bisa dipakai untuk menaikkan produksi antibody. Energi dipakai untuk pembentukan antibody dari kita sendiri. Dan yang terakhir, kalau sakit, jangan keluar. Di rumah saja, terus kita beri terapi, kita sembuhkan, makan yang benar, gaya be, kita melakukan pola hidup sehat. Sehingga jika itu nanti sakit, atau misalnya katakanlah demam, panas, dalam waktu 4-5 hari itu wajar. Tidak usah panik, biasa saja. Kita hanya perlu memberikan vitamin E, C, makan yang cukup, bisa hati yang cukup, nanti di hari ketujuan di bodi kita keluar. Itu juga berlaku buat yang sakit. Sehingga sebenarnya kita semua akan bisa menangani wabah coronavirus ini. Asal kita bisa tahu basicnya seperti apa, ilmunya seperti apa, dan yang paling terakhir, jangan panik, santai saja, kiamat masih panjang. Jadi, ayo kita kerja bareng-bareng, kita tangani bersama-sama, dan tidak usah panik. Terima kasih.